Keluarga dan pasangan asli pemain sinetron anak band SCTV 2020 1. Natasha Wilona Natasha Wilona selalu ditemani sang ibu yang bernama Teresia saat menjalani syuting, acara maupun liburan Bahkan kedekatan pasangan ibu dan anak ini kerap menghadiri acara bersama Dan kekompakan keduanya sudah tampak seperti kakak beradik Natasha Wilona juga kompak dengan sang kakak yang bernama Claresta Federica Yang kerap membagikan potret kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing Natasha Wilona dikabarkan belum memiliki kekasih sejak putus dengan sang mantan kekasih Feral Bramasta Namun dia kerap dijodohkan fansnya dengan pemain bulu tangkis Kevin Sanjaya 2. Angga Putra Angga Putra memutuskan untuk menikah dengan Hafna Alia Guzman setelah keduanya menjalani satu tahun pacaran Pasangan muda ini kerap membagikan potret romantis sebagai pasangan suami istri di akun Instagram pribadi masing-masing Setelah menikah, Angga Putra menyempatkan waktu untuk berlibur bersama dengan sang istri Hafna Alia Guzman Walaupun di tengah kesibukan dirinya menjalani syuting sinetron 3. Aditya Suryo Aditya Suryo menikahi wanita cantik yang bernama Nesha Salfiana Dan keduanya dikabarkan sudah menjalin kasih sejak duduk di SMA Setelah lebih 4 tahun menikah, pasangan ini kerap terlihat mesra dan tidak pernah diterpa isu tidak sedap Aditya Suryo selalu memberikan kejutan kepada istrinya Nesha Salfiana yang sedang berulang tahun Aditya Suryo dikabarkan sangat dekat dengan keluarganya bahkan pernah memberikan caption Family is Everything Pasangan ini sudah dikarunai seorang anak laki-laki yang diberi nama Atlantia Adelio Ceta Dan kabar bahagia datang dari Nesha Salfiana yang sedang hamil anak kedua 4. Adipura Prabahaswara Adipura Prabahaswara kerap membagikan potret mesra dan harmonis dengan sang istri Yang bernama Rani lewat akun Instagram pribadinya Walaupun sudah berusia tua Namun pasangan ini semakin hari semakin romantis sebagai pasangan suami istri Dan dia dikenal sangat dekat dengan keluarganya Adipura Prabahaswara sudah memiliki 2 anak Yang sudah beranjak dewasa Yang diberi nama Mahira dan Makhara Adipura Dan keduanya anaknya juga sangat berprestasi di dunia pendidikan 5. Amara Sopi Amara Sopi kerap membagikan potret kedekatan dengan sang ibu Yang kerap dipanggil Inge Upik Bahkan sang ibu kerap membagikan setiap kegiatan sang putri Lewat akun Instagram pribadinya Amara Sopi juga selalu menyempatkan waktu berkumpul dengan keluarga Di tengah padatnya jagwal syuting sinetron Amara Sopi memiliki 2 saudara laki-laki Yang diberi nama Reynaldo dan Valetehan Atmo Diwirio Dan kakak beradik ini sudah tampak kompak mulai dari kecil Amara Sopi dikabarkan dekat dengan seorang pria berdarah blasteran Yang bernama Abdullah Abdurrahman 6. Aji Pangestu Aji Pangestu sangat harmonis dengan istrinya Yang bernama Novita Petria Walaupun keduanya memiliki perbedaan usia 25 tahun Aji Pangestu kerap memamerkan kemesraan dengan istrinya Lewat akun Instagram pribadinya Dan pasangan ini selalu tampak serasi Sebagai pasangan suami istri Aji Pangestu memiliki seorang anak laki-laki Yang sudah beranjak dewasa yang diberi nama Muhammad Rafi Akbar Putra Pangestu Dari pernikahan dengan mantan istri pertamanya Yang bernama Anissa Trihab Sari 7. Ajun Perwira Ajun Perwira menikahi seorang wanita pebisnis Yang bernama Jennifer Jill Arman Supit Dengan perbedaan usia 17 tahun Pasangan ini selalu terlihat harmonis dan mesra Bahkan usia mereka yang terpauk jauh Namun tidak menjadi penghalang mereka untuk membina rumah tangga Ajun Perwira menjadi ayah sambung bagi anak dari pernikahan pertama Jennifer Jill Arman Supit Dan Ajun Perwira kerap dipanggil bro Yang artinya brother oleh anak tirinya 8. Ochi Rosdiana Ochi Rosdiana kerap menunjukkan potret kedekatan Dengan ibu kandungnya Yang bernama Norma Normala Ochi Rosdiana selalu membuat postingan menyentuh tentang ibunya Mulai dengan caption Cinta Abadi, Love Everything, My Mom, My Twins, dan masih banyak lagi Ochi Rosdiana memiliki seorang adik laki-laki Yang bernama Raihan Ranggana Yang jarang terekspos ke media Kakak beradik ini selalu tampak akrab Bahkan memposting potret berdua dengan caption Sayang Adi Ochi Rosdiana kerap menyempatkan waktu Untuk berkumpul dengan keluarganya Meskipun di tengah padatnya Jawal sinetron Soal hubungan asmara Dia kerap dijodohkan dengan Rizky Jambi Lawan mainnya di sinetron Kisah Cinta Anak Tiri 9. Sigi Hardadi Sigi Hardadi sudah menjalani Lebih 33 tahun Membina rumah tangga dengan seorang wanita penulis Yang bernama Elizabeth Luther Pasangan ini kompak membagikan potret Anniversary pernikahan di akun Instagram masing-masing Sigi Hardadi memiliki dua anak laki-laki Yang mengikuti jajaknya di dunia hiburan Yang bernama Anoki Domenico Yang pernah bermain sinetron Anak Langit Dan Clement Alfonso yang pernah juga bermain sinetron Anak Langit 10. Nunu Datau Nunu Datau pernah menikah dengan almarhum Irwan Sugiarto Dan pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan Yang digunakan nama Nura Jura Yang sangat kompak dengan dirinya Dan mereka sudah seperti tampak kakak beradik Anaknya Nura Jura pernah memposting potret bersama dengan dirinya Dengan sebuah caption soulmate Nunu Datau juga dikaruniai seorang anak laki-laki Yang diberi nama Bray Muhammad Yang sukses mencuri perhatian publik Bray Muhammad saat ini dikabarkan memilih menempuh pendidikan di Australia Dan pasangan ibu anak ini ke rak kompak Membagikan potret momen kebersamaan mereka 11. Stephen William Stephen William memutuskan untuk menikahi Celine Evangelista Sebagai istri tercinta Karena dia merasa memiliki kecocokan Dan sang istri sosok yang suka berbagi sama orang Pasangan ini sudah dikaruniai dua anak laki-laki Yang diberi nama Locio O'Neill William Dan Edric Coaluis Muguel Stephen William juga tinggal bersama dengan dua anak tiri Dari pernikahan pertama Celine Evangelista dengan Dearly Adel Stephen William dikabarkan tetap meluangkan waktu bersama keluarga Meskupun dia memiliki jagwal syuting sinetron setiap hari Namun dia selalu ada untuk family time Stephen William dan Celine Evangelista sangat kompak dengan keempat anaknya Dan ikut menemani anak bermain 12. Yulita Pahlar Yulita Pahlar selalu tertutup tentang kehidupan pribadi dari publik Bahkan selalu menolak ketika membicarakan kehidupan pribadinya Yulita Pahlar dikabarkan sudah menikah Dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Sharon Claresta Putri kandung dari pasangan Saiful Muluk dan Rana ini Yang dikenal selalu ceria Ternyata kedua orang tuanya mengatakan yang belum banyak diketahui publik Bahwa dirinya sudah manja sejak masih kecil Yulita Pahlar dikabarkan sangat dekat dengan keluarga Dan masih menyempatkan waktu untuk momen acara keluarganya 13. Yohannes Bobby Antonio Yohannes Bobby Antonio selalu menutup kehidupan keluarganya dari publik Dan dia ingin memprivasi kehidupan keluarganya dari media Yohannes Bobby Antonio mulai terkenal Berkat perannya di sinetron Cinta Misteri Seleb, Ratapan Ibu Tiri Bahkan memintangi beberapa FTP Soal hubungan asmara Yohannes Bobby Antonio digabarkan dekat dengan selegram Cantik yang bernama Tota Putri Syohombing Dan mereka berdua kerap mengcover lagu romantis Yang diunggah di akun Instagram pribadinya 14. Henny Timbul Henny Timbul dikabarkan sudah menikah Dan sudah dikarunai anak Henny Timbul kerap membagikan potret keluarganya Di akun Instagram pribadinya Bahkan dikabarkan juga sudah mempunyai cucu Lewat postingan di akun Instagramnya Dengan memberikan caption cucu-cucuku 15. Eeng Sabta Hadi Eeng Sabta Hadi jarang mempublikasikan keluarganya kepada media Dan lebih memprivasi kehidupan pribadinya dari media Aktor yang dikenal lewas lewat peran antagonis ini Dikabarkan sudah menikah dan telah memiliki anak Walaupun tidak mengumbar kehidupan pribadinya Namun sang aktor sudah menunjukkan prestasi Yang bisa bertahan sampai sekarang di dunia hiburan Terima kasih sudah menonton!